Shalom, sebentar lagi evangelis Bruce Sumendap dan pendeta David Panjaitan mencoba merangkumkan pelajaran sekolah sabat. Ini adalah salah satu pelayanan dari Uni Indonesia Kawasan Barat menolong jemaat mengalami revival and reformation. Jangan lupa pada kesempatan ini kami ingatkan agar kita mengalami kebangunan rohani, praktekan doa yang dianjurkan. Doa yang dianjurkan, doa percakapan yang disebut dengan ACTS, yang pertama Adoration, kemudian Confession, kemudian Thanksgiving, dan Supplication. Lebih mudahnya kita bahasin Indonesia kan aja, doa PA4. Pertama adalah pujian, kedua pengakuan dosa, dan yang ketiga pengucapan syukur, dan yang keempat adalah permohonan. Coba lihat bagaimana mereka melakukan doa. Lakukan ini agar kita boleh mengalami kebangunan dan pembaharan rohani di tahun yang baru ini. Salam, revival, and reformation. Tuhan berhubungan. Salam sejahtera pemirsa sekalian yang berbahagia di mana saja Anda berada pada saat ini. Terima kasih karena Anda masih tetap mengikuti episode demi episode di dalam acara ringkasan atau intisari pelajaran sekolah sabat dengan judul besar Iman dalam Kitab Galatia. Saat ini pada episode kali ini kita akan membahas pelajaran yang ketujuh dengan judul Jalan Menuju Iman. Seperti biasanya, bersama dengan saya, Bro Sumendap di studio, Ambat Tuhan, Pendeta David Panjaitan. Shalom, Pendeta. Shalom, Sudara Bos dan Pemiksa di rumah. Selamat datang kepada Pendeta Panjaitan di dalam acara atau di dalam diskusi ringkasan pelajaran sekolah sabat kali ini. Sudaraku sekalian, tentang pelajaran nomor tujuh Jalan Menuju Iman, saya selalu senang mengawali dengan membacakan ayat afalan. Mari kita buka pelajaran sekolah sabat kita sama-sama. Kita baca dari Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena Iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Pada pelajaran sebelumnya, kita membahas panjang lebar tentang janji yang diberikan. Nah saat ini kita berbicara tentang jalan menuju Iman. Tapi dalam ayat afalan kita, saya ingin menggarisbawahi kata kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Pendeta Panjaitan, apa yang dimaksud dengan mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa? Baik, terima kasih Sudara Bruce dan Pemirsa di rumah. Sebelum saya menanggapi pertanyaan Sudara Bruce, saya perlu berikan informasi bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat brilian sekali. Dia sering mengeluarkan statement-statement yang maknanya sangat dalam. Dan untuk mengerti tulisan Rasul Paulus ini, tentu kita harus tahu situasi kepada siapa tulisan itu diberikan. Saya pikir saya tidak perlu terangkan lagi, oleh karena di awal-awal pertemuan kita di episode-episode yang lalu, sudah diinformasikan dengan jelas bahwa bagaimana keadaan jemaat di Galatia itu. Baik, untuk menanggapi pertanyaan Sudara Bruce yang berhubungan dengan ayat inti, saya ingin baca secara perlahan. Dan saya pikir Sudara-sudara boleh mengikutinya. Ini adalah dua statement yang berbeda tapi ada hubungannya. Katakan demikian, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Titik. Supaya, titik dalam arti bukan berarti merubah koma ini. Itu satu statement yang saya maksud. Lalu, supaya oleh karena iman, dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Baik, kalau kita langsung loncat ke pelajaran hari Senin, di sana ada dua pengertian di bawah hukum Taurat. Pengertian yang pertama itu di Alenia 1, 2, 3, 4. Di Alenia keempat, itu sebagai alternatif daripada jalan keselamatan. Itu yang bagian pengertian pertama, tapi pengertian yang kedua ini yang mesti bacakan. Saya akan bacakan demikian. Di bawah hukum Taurat, dalam arti berada di bawah penghukumannya. Itu boleh dibaca di Roma 6, ayat 14 dan 15. Sebab, hukum Taurat tidak dapat menebus dosa. Ya, hukum Taurat tidak dapat menebus dosa. Maka, pelanggaran terhadap tuntutan hukum Taurat akan mendatangkan hukuman. Inilah kondisi yang ditemukan dalam kehidupan setiap orang. Hukum Taurat bertindak sebagai pengawas penjara. Mengurung setiap orang yang telah melanggar hukum dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Jadi, hukum Taurat itu adalah pengawas. Dan kita tidak bisa lepas dari situ. Contoh, kan hukum moral mengatakan Taurat moral dilarang mencuri. Kata dilarang mencuri inilah yang mengawal saya. Menjaga saya untuk tidak mencuri. Nah, pada waktu saya mencuri, yang membuat saya bersalah itu adalah hukum tadi itu. Itulah yang mengawasi saya dan membatasi saya. Dalam arti mengurung saya untuk tidak keluar dari apa? Hukum-hukum Taurat ini. Baik, saya lanjutkan baca kalimat berikutnya. Sebagaimana yang akan kita lihat dalam pelajaran selanjutnya, penggunaan kata pengawalan dalam Galatia 23 menunjukkan bahwa inilah yang Paulus maksudkan dengan dibawah hukum Taurat dalam bagian ini. Yang kita akan pelajari beberapa hari ke depan, yaitu apa? Sebagai pengawal. Nah, apa hubungannya dengan judul yang tadi saudara Bruce tanyakan? Judulnya adalah, sama seperti keterangan di sabat petang, kadang kita kehilangan arah. Kehilangan arah. Nah, untuk mencari tahu atau untuk tahu bahwa kita kehilangan arah, tentu ada aturan. Ya, ada aturan main. Nah, aturan main itulah yang membawa kita kepada arah yang apa? Yang sebenarnya. Lalu kembali kepadat inti. Oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada orang yang percaya. Jadi kembali, oke. Back to the basic. Back to the rule. Atau kembali kepadat apa? Kepada jalur yang sebenarnya. Itulah yang dilakukan oleh hukum Taurat itu. Nah, saya tambahkan keterangan saya di pelajaran hari Minggu. Ya, hari Minggu. Di bagian terakhir dari Alimia pertama. Allah memberikan baik janji maupun hukum. Jadi Allah yang memberikan. Ya. Janji itu seperti yang kita pelajari waktu yang lalu, Allah yang memberikan, dan juga hukum itu Allah yang memberikan. Lalu berikutnya, hukum itu bukan merupakan sesuatu hal yang ganjil bagi janji. Jadi hukum itu bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ganjil seperti yang sekolah sahabat ini katakan terhadap janji. Nah, ini kalimat yang menarik bagi saya, saudara bus dan pemirsa di rumah. Keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam rencana keselamatan yang Allah buat secara keseluruhan. Jadi tegas dikatakan di sini, bahwa janji dan hukum itu Allah yang memberikan. Tetapi fungsinya berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda untuk menyempurnakan rencana apa? Rencana keselamatan. Untuk menggenapi rencana keselamatan. Tapi masalahnya adalah seperti di pelajaran hari Minggu ke bawah, banyak umat liga latihah yang memisahkan ini. Jadi mereka berpikir secara ekstrim, iman saja tanpa hukum atau hukum saja tanpa apa? Tanpa iman. Jadi pelajaran kuasa sahabat kita ini tegas mengatakan bahwa hukum itulah yang membatasi kita. Hukum itu. Lalu hukum itu juga yang memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah hilang arah. Bahwa kita sudah hilang apa? Hilang arah. Tetapi janji Tuhan kepada kita itu adalah sebagai dasar. Apa janjinya? Oleh karena pengorbanan Yesus saja kita bisa apa? Diselamatkan. Nah tadi pendeta sudah sampaikan bahwa hukum itu diberikan oleh Allah. Dan salah satu jalan kita untuk menuju kepada iman. Jalan kembali ke jalan. Sekolah sahabat katakan bahwa kita harus menuruti hukum. Walaupun hukum itu tidak menyelamatkan. Hukum itu mengawasi tadi kan, memagari. Nah apa manfaat kita secara praktis ya? Manfaat kita di dalam menuruti hukum itu. Secara praktis apa kira-kira? Baik. Saya punya sebuah pengalaman saudara Bruce dan pemirsa. Maaf saya selalu ungkapkan pengalaman pribadi karena itu bagi saya sangat menarik. Waktu saya melayani di daerah Sumatera Utara, saya waktu itu bawa kendaraan. Jadi saya lihat waktu saya bawa kendaraan, mobil. Saya perhatikan itu garis putih yang ada di tengah jalan. Dan juga yang ada di pinggir jalan kiri dan kanan. Jadi waktu saya bawa itu siang hari, saya tanya, kok habis uang pemerintah bikin-bikin kayak begini dalam hati saya? Ya kan waktu itu. Jadi sekali waktu kami mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Jadi kami lewat satu daerah yang namanya Danau Toba. Saya pikir saudara Bruce juga sudah ke sana dan juga pemirsa pun banyak yang tahu daerah itu. Suara sana sangat gelap sekali. Jadi saya bawa mobil, teman-teman yang lain mungkin sudah terlalu capek, mereka tidur. Saya bingung ini jalan belok kiri, belok kanan lurus atau turun atau naik. Kenapa? Karena tidak ada garis putih itu. Baru saya mengerti bahwa garis putih itulah yang membawa saya ke arah kemana saya tiba ke tujuan. Saya aplikasikan itu dalam hukum. Jadi hukum itulah yang membawa kita kemana pergi. Lalu garis-garis yang di pinggir jalan itu juga yang memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah keluar apa? Keluar jalur. Keluar jalur. Nah itulah fungsi daripada apa? Hukum itu. Jadi kembali, seperti pada saudara-saudara, apa manfaatnya kita mengikuti hukum? Salah satu contoh saja. Di dalam hukum moral itu adalah dilarang mengingini barang milik temanmu. Nah kalau saya mengingini barang punya brus itu biasa karena punya brus lebih bagus. Tapi kalau brus mengingini yang saya punya itu satu hal yang aneh karena punya saya tidak sebagus yang punya brus. Tidak sebagus tapi selalu yang terbaru kan? Tidak terlalu bagus tapi selalu yang terbaru. Jadi saya maksudkan saudara-saudara adalah bahwa itu praktikalnya. Jadi praktikal atau keuntungan dari mengikuti hukum itu adalah umat ini hidup dalam keteraturan. Tidak ada singgungan satu dengan yang lainnya. Jadi saya jadi teringat ini pendeta. Ada satu, di satu daerah, satu tempat di Indonesia. Katanya ada beberapa persimpangan di sana yang memang tidak ada lampu lalu lintas. Tapi satu waktu pemerintah memutuskan bahwa setiap persimpangan itu ditaruh lampu lalu lintas. Nah, begitu mulai diterapkan ini lampu lalu lintas sudah berfungsi, orang-orang di sekitar situ malah jadi jengkel, jadi marah. Mereka kemudian ambil batu, mereka lempar lampu-lampu itu dan mereka katakan, ah ini lampu ini bikin repot saja. Malah menghambat kami, bukannya bikin lancar, malah menghambat. Betul. Bagaimana ini? Jadi karena tadi soal peraturannya, soal garis, memang di lalu lintas itu paling banyak kita jumpai. Orang membenci suatu keteraturan dengan dasar, karena diri mereka terganggu ya, merasa bahwa itu hanya mengekang. Jadi banyak orang-orang, orang-orang muda mungkin merasa berat menurut hukum, karena mengukur pada diri sendiri, kok ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jangan, jangan, jangan. Malah jadi beban. Bagaimana ini? Baik, terima kasih. Saya pikir itu ilustrasi atau cerita yang menarik untuk dicermati. Tetapi itu hal yang secara rohani saya pikir perlu diperhatikan. Kenapa? Jangan lupa bahwa budaya hidup kita yang berdosa ini, pada waktu bertemu dengan hukum itu, tentu akan apa? Akan kontra. Akan kontra. Kita tidak suka, kita akan berontak dengan itu. Benar, saudara Bruce, di dunia orang muda dan kita teman-teman orang muda, pada waktu kita disodorkan sesuatu dengan istilah jangan, kita pasti akan berontak. Itu, itu salah satu ciri daripada karakter orang muda. Tetapi kalau kita tambahkan, kenapa jangan? Kenapa jangan? Karena apa baik, buruk dari peraturan yang mengatakan apa? Jangan itu. Saya miliki satu contoh, ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya pikir, kita banyak yang takut dengan ular. Tapi tidak semua orang yang takut dengan ular, harus dipatok ular dulu. Cukup dengar dari orang lain. Prinsip inilah yang harus ditanamkan pada waktu kita berhadapan dengan hukum. Ya, berhadapan dengan hukum. Dan tentu juga dalam dunia orang muda. Ya, kadang kita orang muda ini selalu berpikir bahwa kita lebih tahu daripada siapa? Pada orang-orang tua. Benar, itu anggapan kita. Tapi jangan lupa bahwa orang tua itu lebih tahu dari kita. Lebih banyak tahu dari apa? Orang muda. Dan teman-teman ke orang muda yang harus saya ingatkan kembali adalah apa yang dikatakan orang tua kita walaupun itu memberatkan, itu adalah sesuatu yang baik. Bisa jadi baik itu bukan sekarang. Tapi baik itu adalah di kemudian hari. Saya ambil contoh, saudara-saudara sudah memisah di rumah. Saya dengan adik saya berbeda 3 tahun. Kalau saya dengan kakak di atas berbeda 6 tahun. Jadi jarak cukup jauh. Jadi ibu saya di rumah membuat satu peraturan dulu waktu kami anak-anak. Satu minggu saya cuci piring, adik saya nyapu dan ngepel. Begitu bergantian. Jadi pada waktu saya disuruh lakukan ini, saya tidak suka. Saya katakan, ah gimana ini ibu saya ini? Masa tidak mengerti orang muda sudah mau main bola dipanggil teman suruh ini? Tetapi, saya rasakan aturan itu bermanfaat setelah saya masuk kuliah di asrama. Setelah saya bekerja sebagai seorang pendeta. Dan setelah saya menikah. Kenapa? Saya tidak bergantung lagi kepada orang lain untuk cuci piring. Cuci baju dan lain sebagainya. Begitu juga dunia orang muda. Begitu juga dengan Tuhan. Ya Tuhan memberikan aturan main kepada kita. Bukan untuk sesuatu yang memberatkan kita. Betul. Kembali seperti pelajaran yang lalu. Yang pernah saya katakan di pelajar kursusabat. Kalau memang ada kasih penuh di hati kita. Dengan sendirinya kita akan dengan senang hati mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah persoalannya adalah ada tidak kepenuhan kasih di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Nah kembali kepada ilustrasi yang tadi. Nah di satu itu saya tidak tahu itu desakah atau apakah. Saya kurang tahu juga. Tapi percayalah. Bahwa peraturan yang Allah berikan kepada kita. Itu merubah. Merubah kehidupan kita yang lama. Ya untuk sebagai cermin lah yang sering kita dengarkan. Mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Apakah kita sudah salah jalur atau tidak. Dan lain sebagainya. Sebagainya. Tetapi yang mau saya ingatkan. Itu bukan menjadi legalisme. Kenapa? Karena legalisme itu dasarnya adalah hukum itu. Itu dasarnya. Semua didasarkan hukum. Apa-apa hukum. Bukan. Bukan itu jangan terbalik. Tetapi hukum itu adalah sebagai penjaga, aturan, arahan, kemana dan lain sebagainya. Nah tadi kebetulan pendeta sudah sebutkan kata legalis. Ini jadi muncul satu pertanyaan yang baru pendeta. Kalau kita tahu bahwa hukum itu diberikan oleh Tuhan untuk merubah kita ya. Aturan itu adalah supaya kehidupan kita semakin baik ya. Tapi di sisi lain pertanyaan yang muncul adalah. Bagaimana kita menuruti hukum tanpa menjadi legalis tadi. Kan legalis tadi pernah dikatakan pokoknya hukum, turut hukum. Nah bagaimana kita tidak menjadi legalis dan mengulangi kesalahan bangsa Yahudi. Tapi tetap kita menuruti hukum sebagaimana yang Tuhan ajarkan sesuai dengan hati yang diperbaharui. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan sangat praktikal sekali. Kita memang tidak boleh menjadi seorang yang legalis. Nah yang menjadi pertanyaan, apa legalis itu? Legalis itu adalah segala sesuatu diukur berdasarkan hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa itu legalis? Saya menjadi hukum itu. Ya contoh seperti orang-orang farisi, orang-orang saduki, ya orang-orang di zaman Yesus lah. Mereka akan menjadi ukuran. Hukum itu ya. Hukum itu mereka yang menjadi standar itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka merasa layak dan menganggap layak oleh karena sudah mengikuti hukum itu. Itu yang menjadi persoalan besar. Kenapa saya demikian? Ingat, saudara brus dan pemisah di rumah pada waktu seorang muda datang kepada Yesus. Apa yang harus saya buat supaya datang saya selamat? Yesus katakan, ikut hukum. Kenapa? Yesus ingin mencari tahu bagaimana cara berpikir orang muda itu. Lalu orang muda itu jawab bukan, saya sudah ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Yesus bilang, bagus. Nah sekarang persoalannya adalah jual hartamu. Lalu cerita itu mengatakan orang muda ini pergi dengan apa? Dengan sedih. Artinya apa? Dia melakukan itu bukan berdasarkan kasih. Nah itulah apa? Legalisme itu. Jangan menjadi seorang yang legalis. Nah itu juga yang terjadi di dalam jemaat kita sekarang ini. Dan juga di dalam dunia orang muda. Kenapa saya kata demikian? Kita sering ada gap antara orang tua dan orang muda. Kita sering mengatakan, atau orang tua sering mengatakan, orang muda sekarang itu nggak benar. Pakaiannya begini, musiknya begini, begini. Tapi kalau kita jujur, coba kita perhatikan foto orang tua sekarang yang hidup waktu jaman, waktu mereka masih muda di jaman itu. Ya saya sering lihat foto orang tua, ya saya sering ngobrol, mereka rambutnya agak sedikit lebar, lalu caranya cutbra, ya besar di bawah. Saya tanya, kok bapak bajunya gitu? Iya lagi ngetrend jaman itu. Ngeliat? Biasa aja ngetrend jaman itu. Masa orang muda sekarang pakai baju yang ngetrend nggak boleh? Tetapi teman-teman orang muda bukan berarti mengizinkan dengan pakaian tren yang bebas batas. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, kadang orang tua menjadi legalis kepada orang-orang muda. Karena orang tua itu yang dianggap menjadi apa? Ukuran. Orang tua itu. Lalu, kalau tidak mengikuti aturan main itu, dianggap tidak benar. Ya dianggap ya, zaman orang tua kita mudanya begitulah. Ya mungkin saudara-saudara ingat kan kacamata yang besar itu, kotak gitu kan. Saya belum lahir. Lihat foto-foto. Lihat foto-foto, ya. Kotak begitu kan, lalu celana cutbra, ketat jinsnya, lalu kepingan besar. Terus mini skirt ya. Ya, gitu kan. Kalau kita tanya, ini kok baju begini sih, norak amat. Orang tua kita bilang, ya itu lagi ngetrend jaman itu. Itulah, itu yang harus kita hindari. Ya, itu yang harus kita hindari. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Pahlus di dalam Buku Galatia ini. Find direction. Menemukan kembali arah kita. Saya ingat kembali pengalaman pada waktu kantor di tempat saya melayani dulu, sedang membangun pagar baru. Ya, pagar baru. Jadi, kebetulan tetangga kami di kompleks itu ada yang sedang berduka. Jadi, kami berkunjung sebagai tetangga kepada keluarga yang berduka ini. Jadi, pada waktu kami melewati pagar baru yang sedang dibangun ini, ada salah satu orang dari rombongan kami katakan demikian. Eh, itu tiang pagar miring ya, katanya. Lalu, teman yang saya tanya, miring kemana? Miring ke kiri. Lalu, yang saya katakan, oh enggak, miring ke kanan. Lalu, ada yang bilang juga, Anda bukan pagarnya yang miring, tapi water passnya yang miring. Jadi, kenapa saya katakan demikian? Pada waktu kita mau mencari arah, sering firman Tuhan itu yang kita apa? Persalahkan. Sama seperti warga, saya enggak tahu kampung mana namanya itu, yang dibikin lampu merah, akhirnya mereka tidak suka. Ya kan? Jadi, yang dipersalahkan sebetulnya lampu merahnya itu. Itu yang dipersalahkan. Tetapi, sebetulnya itu yang membuat hidup mereka menjadi apa? Lebih teratur lagi. Sebetulnya itu. Tetapi karena disalah mengerti oleh warga ini, jadi lampu merah itu yang apa? Jadi, menghambat kehidupan. Mau ke pasar, jadi lama. Lalu, saudara Bruce, yang mau saya tambahkan adalah antara hukum, janji, dan si pemberi. Ya, itu yang mau saya tambahkan lagi. Saya pikir, di seluruh dunia tahu bahwa kalau lampu merah itu berhenti. Saya pikir di seluruh dunia itu kalau lampu merah itu harus berhenti. Tapi, ada sekali waktu, sekali waktu, polisi lalu lintas, menyuruh kita jalan pada waktu lampu merah berhenti. Kan begitu. Ayo, jalan, prit-prit. Tapi saya sebagai warga yang baik, enggak pernah katakan kepada polisi, Pak, polisi, peraturan katakan kan merah berhenti. Enggak pernah saya katakan itu. Tapi, waktu polisi katakan jalan, saya apa? Jalan. Kita jalan semua pada waktu. Itu ada waktu-waktu apa? Tentu, itulah yang saya katakan tadi, jangan menjadi legalis. Jangan menjadi legalis. Kenapa? Karena saya berubah menjadi ukuran, bukan? Seperti seharusnya ukuran kita itu adalah apa? Polisi lalu lintas itu. Nah, ukuran kita itu adalah bukan sepuluh hukum, Tetapi ukuran kita itu adalah si pemberi hukum itu. Karena sepuluh hukum itu adalah karakter. Gambaran karakter daripada apa? Si pemberi hukum atau si pemberi janji itu. Jadi, sudah-sudah sekalian, dan saudara Bruce di studio, yang mau saya katakan adalah, pada waktu kita menyampaikan sesuatu kepada umat, kita harus ingat dan yakinkan bahwa kita bawa mereka kepada Yesus Kristus. Sama seperti Rasul Paulus katakan, saya bukan direkomendasikan oleh umat ini, tapi saya direkomendasikan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus yang mengutus saya. Jadi, apapun yang kita buat, termasuk acara kita ini, harus membawa umat itu makin dekat kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Si pemberi hukum itu, dan si pemberi janji itu, dan juga yang menggenapi janji, dan menggenapi hukum itu. Nah, saya jadi teringat satu cerita yang dibagikan oleh mertua saya. Dia katakan, ada seseorang yang, dia datang ke Pak Polisi, Pak Polisi, saya bisa menurutkan semua hukum lalu lintas di negara ini. Kalau lampu merah, kalau lampu merah, saya harus stop, saya stop. Kalau ada tanda verboden, saya turut, saya tidak lewat. Pelang dilarang belo kanan, saya tidak belo kanan. Jadi, semua saya turuti. Tapi, Pak Polisi, saya punya satu kelemahan. Satu kelemahan, yaitu, saya kalau, apa, ada tulisan di sana, batas kecepatan 100 km per jam, saya tidak bisa turut. Saya harus 150 km per jam, atau lebih. Itu saja kelemahan saya, Pak Polisi. Semua hukum saya turuti, kecuali satu itu, yang batas kecepatan. Nah, jadi, ini, jadi saya ingat tadi, dari semua hukum ini, apakah, ini aplikasi mungkin, aplikasi. Apakah semua itu harus kita turuti, atau ada yang satu lebih penting dari yang lain? Baik. Terima kasih. Kalau kita berpikir bahwa menurut hukum itu, supaya selamat, harus 100%. Harus 100%. Tidak bisa, tidak. Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, pada waktu itu, dan katakan juga kepada kita sekarang, satu dilanggar, berarti semua, Pak. Semua dilanggar. Kalau kita berpikir bahwa, kita diselamatkan oleh karena perbuatan, itu harus. Itu harus 100% kita ikuti. Tetapi sekolah sahabat kita katakan, kita tidak sanggup melakukan itu. Nah, kalau kita bicara itu, dalam konteks sanctification by faith, disucikan setiap saat oleh Yesus Kristus, kita akan berpikir secara berbeda. Saya ambil satu contoh, Pak Mirsa dan Saudara Bruce. saya punya anak umur 11 tahun, saya pikir, masih sangat muda, dia umur kelas 6 SD. Dari kecil, mamanya dan kami, saya, kami selalu ajarkan, maaf, Jeremy jangan, buang air kecil di celana ya. Kan begitu, berulang, ulang, 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 kami ajari. Tetapi, pada waktu dia melanggar, apa yang kami ajarkan, kan tidak dipecat dari keluarga Panjaitan. Tetapi, terus diajari, 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 hingga tiba pada satu titik, dia sempurna. Sempurna dalam arti, walaupun tidak sesuai yang kita pikirkan, tidak sesuai yang kita ajarkan, paling tidak, dia sudah melakukan, apa yang dia bisa lakukan, dan yang membuat itu benar adalah kita, sebagai orang tua. Demikian juga dengan Tuhan. Kita sudah lakukan, berdasarkan pertolongan Tuhan, dan yang menyempurnakan itu adalah Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan doktrin kita adalah, glorification. Jadi, muliakan, semua akan apa? Akan, disamakan, ukurannya adalah, Yesus Kristus. Kembali kepada pertanyaan yang awal tadi, legalisme itu, bukan, sangat,